Intro Di wisata alam gunung jahe ini sebenarnya aslinya danau, danau asli. Memang dengan irigasi, tapi sebagian masyarakat memanfaatkan sebagai mata pancaharian. Nah sering berjalannya waktu, penggalian pasir, galian C, pasirnya kan, kotor-kotoran pasir itu ditaruh di pinggir-pinggir. Ini di luas dulu sebenarnya, di luas dulu. Kotor-kotorannya itu ditaruh di pinggir, sebagian yang masyarakat-masyarakat itu, bukan sebagian lagi, ada banyak masyarakat yang bermata pancaharian di sini. Nah, dari desa, sama BUMDES, punya inisiatif buat wisata. Akhirnya dibuat trekking bambu, tapi karena sering berjalannya waktu, kena hujan angin gitu agak rusak, kita punya inisiatif teman-teman foto-foto lah iseng-iseng foto-foto sama pengelola di sini buat camping gitu ada tenda. Akhirnya banyak yang tertarik, nah kita buat camping geron jadinya di sini. Untuk wahana, ada wahana perahu dan bebek-bebekan. Tapi karena di sini itu memang konsep kita alam, jadi kita manual. Di desa, kita dikasih pengelolaan itu untuk konsepnya memang alam. Kita untuk tempatnya, kita menyediakan tempat komunitas dan family camp. Komunitas, kita menyediakan tiga tempat, mohon maaf, tiga tempat. Dan lainnya itu untuk family camp. Untuk puncak kunjungan, malam minggu, malam minggu weekend, itu bulan-bulan tertentu juga rame banget. Sebelum puasa, Agustus, tahun baru, itu benar-benar rame banget untuk camping. Di sini untuk prioritas camping sih sebenarnya. Untuk kunjungan memang sih ada, tapi sekian persen dari yang camping. Alhamdulillah, rame banget sampai rebutan tempat. Tapi karena di sini, Alhamdulillah kita pakai sistem booking. Jadinya yang booking itu bisa menyewa alat di sini. Yang booking alatnya udah ada di sini, tinggal datang aja. Jadinya tempatnya aman. Sekiranya rame banget, jadinya dia udah di tempat yang udah di booking. Dan tempatnya yang favorit. Jadinya kalau yang belum booking, tetep bagus juga sih. Tapi agak sempit-sempit biasanya. Pengelolaan di wisata Alam Gunung Jadi dikelola sama desa. Dikelola sama desa, terus sebagai jembatannya BUMDES. Dan untuk pengelolanya POGDARIS. Kami di sini POGDARIS Desa Sudawi itu berjumlah 22 orang. Harapan saya untuk kedepannya atau sekiranya kami semua berharap untuk lahan yang masih belum diserahkan kepada desa. Semoga yang diserahkan ke pengelolanya untuk desa. Karena ada beberapa mungkin fasilitas yang bisa diperbaiki untuk kedepannya. Sobat-sobat NTB1 silahkan bisa berkunjung ke wisata alam Gunung Jai. Untuk menikmati berbagai macam lahana, desa outbound, family gathering, camping ground dan sebagainya. Karena apabila anda berkunjung bisa memberdayakan masyarakat. Terima kasih telah menonton!